Di tahun 1961, Bung Karno bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Beliau menyatakan, dan saya quote, Tuhan mungkin memiliki bom atom, tapi kami memiliki seni budaya yang tinggi. Tepat, 60 tahun setelah itu, UNESCO menobatkan Indonesia sebagai negara super power, adidaya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Saya melihat memang anggaran dan infrastruktur masih kurang. Tapi kita harus melihat dari sisi kemitraan, karena saya yakin jika pemerintahannya berpihak terhadap pembangunan budaya, bisa mengajak banyak sekali pihak-pihak yang lain, seperti dunia usaha, akademisi, universitas-universitas bisa ditingkatkan kurikulum yang mengarahkan minat untuk mencintai kebudayaan kita. Dari sisi kebudayaan, saya yakin akan muncul peluang-peluang ekonomi. Iya, kembali lagi ini tadi. Kalau kita lihat tadi setipis sekali, dengan budaya akan muncul peluang-peluang ekonomi, dengan adanya tadi merapihkan juga di sini adanya kurikulum mungkin untuk ilmu budaya dan sosial di sini, dan juga hal-hal lain. Bisa dijelaskan juga Pak Iqbal. Jadi memang Bang Sandi tentu saja punya komitmen, Prabowo Sandi punya komitmen yang tinggi terhadap menjaga nilai-nilai budaya lokal kita. Dan tentunya para seniman-seniman kita juga akan diberdayakan dengan tentunya, karena begini, menurut saya ya Pak Penawannya, proyek revolusi mental itu gagal, itu tenggelam sama sekali. Sampai di atas saja, di bawah tidak berjalan dengan baik. Karena modulnya nggak ada, nggak jelas lah. Karena saya termasuk mengajar juga Pak. Tapi itu makanya kami mengganti dengan akhlatul karimah, pendidikan akhlatul karimah. Ini yang akan kita kedepankan sekarang, bahwa untuk menjadi orang besar itu harus memiliki akhlat dengan mengedepankan, menggali budaya-budaya lokal kita. Itu warisan yang mau yang mahal sekali. Anda melihat bahwa memang revolusi mental ini tidak berjalan Pak Penawan? Saya katakan lagi, itu penonton selalu lebih pintar dari kasusnya. Kita kan mesti punya prioritas, mana mesti dibetulkan. Itu saja. Jadi memang kalau kita lihat, harus adakah seperti perubahan yang harus dilakukan dari mental-mental masyarakat kita, Kak, untuk membuat Indonesia yang lebih maju lagi? Ini jadi closing statement nanti kan? Kita masih ada satu statement. Tapi kita masih, kita kalau berbicara di sosial budaya ini, kita kan tadi bisa dikatakan, oke negara lain punya, Saya contoh gampang lah Bali. Bali itu kan contoh di mana sosial budaya dan juga alam itu menyatu. Menjadi sebuah yang bisa dipresentasikan ke dunia. Tapi sebenarnya Indonesia banyak di tempat lain yang model begitu. Itu yang akan berbanyak. Seperti pariwisata. Pariwisata Bali 10 Bali baru itu akan diperbaiki seperti itu. Dengan budaya-budaya lainnya juga akan dikembangkan. Ini kebali lagi tadi apa dikatakan Sandi juga dengan meningkatkan budaya-budaya itu? Saya kira semua orang akan melihat hal yang sama, tinggal caranya aja. Cuma Sandi berbasis ekonomi lah. Berarti Anda sepakat bahwa sebenarnya keduanya memiliki satu konsep yang sama. Tadi dikatakan untuk sosial budaya ini. Dan ada perubahan yang memang harus diubah terkait dengan bagaimana masalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan. Ini juga yang banyak sekali terkait dengan sosial dan budaya yang masih belum dikembangkan seperti itu? Saya kira kalau sosial budaya itu justru Bung Karno yang bilang, kamu boleh jadi Hindu tapi jangan jadi orang India. Kamu boleh beragama Islam tapi jangan jadi orang Arab. Itu kan kita akan perjuangkan sekarang. Bagaimana kita bisa menjadi Nusantara tapi dengan berbeda agama, berbeda adat, berbeda suku budaya, beragama suku budaya. Dan itu yang harus kita kembangkan dalam 5 tahun yang ke depan. Oke baik, tahan dulu nanti akan closing statement satu-satu. Setelah ini pemirsa tetaplah bersama kami.